Andaikan Ahok pengawas KPK Taliban, pelanjang, koruptor, ketar-ketir, nah kan? Kita membutuhkan banyak talent-talent putra putri terbaik bangsa, jadi saya rasa arahnya ke sana. Aku rasa kan putra putri terbaik Indonesia kan semua orang juga udah tahu termasuk wartawan. Jadi gak hanya Pak Jokowi aja yang tahu gitu kan, aku rasa semuanya tahu. Ahok adalah bukti dari sebuah kalimat yang mengatakan emas, meski berada di tengah tumpukan sampah, ia tetap emas. Yang benci Ahok akan semakin benci, karena dulu niat mereka memenjarakan Ahok memang untuk membunuh namanya. Tapi sayang, Tuhan punya kehendak yang berbeda. Kan menurut undang-undang untuk pertama kali Dewan Pengawas itu dipilih oleh Presiden. Paling lambat bersamaan dengan pelantikan komisioner yang baru, KPK, ya kan? Pimpinan yang baru, itu undang-undang. Nanti masih bulan Desember, masih dikodok dalam tim internal, ya. Kriterianya apa aja Pak? Kriterianya Pak? Nanti kalau sudah, kita sampaikan. Langsung dilanjutkan apa? Kriterianya Pak? Benar langsung dilanjutkan. Iya, masih dalam pengkodokan. Tetapi kita harap nanti yang ada di situ adalah orang yang memiliki. Nama-nama yang cahayanya tidak pernah redup, menjadi sebuah nama yang sudah tidak pernah lekang oleh waktu. Terus mengisi relung-relung politik yang begitu suram di Indonesia. Lembah-lembah kekelaman dunia politik dan dunia korupsi di Indonesia mulai gelisah. Karena terang cahaya dari sosok Basuki Cahaya Purnama, ideologi yang ia jalankan dan semangat anti-korupsi yang sempat ia tunjukkan secara hingar-bingar di Jakarta. Memberikan sebuah model politikus PDIP ini mulai difokuskan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Ya, bukan hanya membuat gelisah KPK dalam pemberantasan saran praktik korupsi internal. Dia akan menjadi terang untuk menumpas para penganut ajaran radikalisme. Radikal, tidak pernah punya saudara radikalis. Tidak pernah memiliki teman senasib. Sepenanggungan, bagian lebih dalam lagi kaum radikal yang bercokol, mempengaruhi KPK, tidak pernah memikirkan tentang dirinya sendiri. Selama ini kita selalu terkagum-kagum dengan KPK. Dan ternyata, KPK menjadi seperti ini tidak lepas dari kekaguman kita. Mereka memanfaatkan situasi seperti ini dan menikmatinya. Dan pada saat sebuah organisasi diangkat tinggi-tinggi, jika mereka tidak ada ideologi, mereka akan makan dalam maka keberadaan Ahok untuk menjalankan tugasnya sebagai ikon anti-korupsi dewa. Sebuah kediscayaan KPK. Harus diawasi oleh orang-orang seperti Ahok. Ya curiga, kita jika sampai saat ini KPK tidak pernah mendapatkan status WTP dari BPK. Atau baru tahu juga nah, dengan keberadaan Ahok, setidaknya ada tiga hal yang bisa dikerjakan seperti yang sudah saya urai. Yang pertama, Ahok akan membongkar dan memastikan praktik korupsi di lembaga anti-korupsi itu. Tidak terjadi memangnya KPK bersih. Bersih banget yang masih berpikir begitu, dululah. Kamu bersama Rocky Gerung yang kedua, Ahok akan membuat para pegawai yang sempat dipengaruhi oleh pengajaran tradisional. Panas dingin seperti cacing kepanasan. Ajaran ini sudah sangat mengkhawatirkan studi di perguruan tinggi. Pun juga mengatakan ada 1 per 5 orang yang sudah terpengaruh oleh radikalisme. Radikalisme sudah menyusup ke berbagai organisasi. Maka dengan begitu, apakah betul bahwa KPK ini bersih dari radikalisme? Ya enggak, saya yakin pasti ada benih-benih radikalisme yang sekarang mungkin belum nampak. Dan tetapi ketika Ahok mengawasi mereka, pasti mereka akan muncul. Karena selain ikon anti-korupsi Ahok, adalah ikon orang yang begitu berdedikasi terhadap Pancasila. Sehingga sedang membicarakan agama, Ahok Kristennya atau yang radikal itu agama lain. Enggak ada urusan agama di sini. Ada agama hanya ditunggangi menjadi alat politik. Jadi saya enggak mau terjebak di dalam agama. Nah, yang ketiga, Ahok dari luar organisasi KPK tanpa harus menjadi ketua KPK. Bisa menjadi pengawas, jadi sistem, sistem dan pelaporan yang tidak kunjung diangkat. Dengan alasan yang enggak jelas. Salah satunya adalah kasus Adidision melaporkan ke KPK. Oleh warga apakah ini mencurigakan? Oh jelas, itu mencurigakan. Jangan sangat janggal. Kalau kasus ini tidak diusut oleh KPK, curiga si Baswedan ini. Dibela Baswedan yang ada di tubuh KPK ataupun mata lain untuk mengusut tuntas. Nah, empat hal ini harus kita akui bahwa pendukung Jokowi itu terbelah lagi. Akan tetapi percayalah bahwa kepentingan para kru ini besar, enggak sederhana. Nah, yang kita pikirkan para korupter itu justru selama ini nyaman dengan undang-undang KPK yang sudah usang dan basi. Itu semakin lama undang-undang itu berlaku, maka semakin mudah para korupter untuk mencari celah. Mereka belajar terus-menerus, kalau saja bisa berevolusi. Maka undang-undang KPK harus dirubah untuk mencegat mereka. Sehingga undang-undang KPK harus diperkuat. Disinilah naifnya rakyat Indonesia merasa revisi undang-undang KPK adalah upaya pelemahan KPK. Justru KPK harus diawasi agar kerjanya benar. Dan siapa yang cocok untuk mengawasi KPK? Ahok adalah salah satu menjadi penolakan revisi undang-undang KPK. Justru dikerjakan oleh korupter, tapi dalihnya sih ngehek banget. Ya, mereka ini bermain mental psikolog. Warna peperangan psikis ini adalah peperangan yang dilakukan ular beludak biadab. Betul bukan? Ahok, kami membutuhkanmu untuk menelanjangi mereka. Nama-nama yang cahayanya tidak pernah redup menjadi sebuah nama yang sudah tidak pernah lekang oleh waktu. Terus mengisi relung-relung politik yang begitu suram di Indonesia. Lembah-lembah kekelaman dunia politik dan dunia korupsi di Indonesia mulai gelisah. Karena terang cahaya dari sosok Basuki Cahaya Purnama, ideologi yang ia jalankan dan semangat anti korupsi yang sempat ia tunjukkan secara hingar-bingar di Jakarta. Memberikan sebuah model politikus PDIP ini mulai difokuskan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Ya, bukan hanya membuat gelisah KPK dalam pemberantasan saran praktik korupsi internal. Dia akan menjadi terang untuk menumpas para penganut ajaran radikalisme. Radikal, tidak pernah punya saudara radikalis. Tidak pernah memiliki teman senasib. Sepenanggungan, bagian lebih dalam lagi kaum radikal yang bercokol, mempengaruhi KPK. Tidak pernah memikirkan tentang dirinya sendiri. Selama ini kita selalu terkagum-kagum dengan KPK. Dan ternyata, KPK menjadi seperti ini tidak lepas dari kekaguman kita. Mereka memanfaatkan situasi seperti ini dan menikmatinya. Dan pada saat sebuah organisasi diangkat tinggi-tinggi, jika mereka tidak ada ideologi, mereka akan makan dalam maka keberadaan Ahok untuk menjalankan tugasnya sebagai ikon anti korupsi dewa. Sebuah kediscayaan KPK. Harus diawasi oleh orang-orang seperti Ahok. Ya, curiga. Kita jika sampai saat ini KPK tidak pernah mendapatkan status WTP dari BPK. Atau baru tahu juga, nah. Dengan keberadaan Ahok, setidaknya ada tiga hal yang bisa dikerjakan seperti yang sudah saya urai. Yang pertama, Ahok akan membongkar dan memastikan praktik korupsi di lembaga anti korupsi itu. Tidak terjadi memangnya KPK bersih. Bersih banget yang masih berpikir begitu. Dululah. Kamu bersama Rocky Gerung yang kedua, Ahok akan membuat para pegawai yang sempat dipengaruhi oleh pengajaran tradisional, panas dingin seperti cacing kepanasan. Ajaran ini sudah sangat mengkhawatirkan studi di perguruan tinggi, pun juga mengatakan ada seperlima orang yang sudah terpengaruh oleh radikalisme. Radikalisme sudah menyusup ke berbagai organisasi. Maka dengan begitu, apakah betul bahwa KPK ini bersih dari radikalisme? Ya enggak. Saya yakin pasti ada benih-benih radikalisme yang sekarang mungkin belum nampak dan tetapi ketika Ahok mengawasi mereka, pasti mereka akan muncul. Karena selain ikon anti korupsi, Ahok adalah ikon orang yang begitu berdedikasi terhadap Pancasila. Sehingga sedang membicarakan agama, Ahok Kristennya atau yang radikal itu agama lain. Enggak ada urusan agama di sini. Ada agama hanya ditunggangi menjadi alat politik. Jadi saya enggak mau terjebak di dalam agama. Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!